Pada soal ini, kita akan memiliki persediaan Tiga orang tersangka kasus sedegaan korupsi dana bantuan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah yang ditahan yakni ON, mantan manajer dana bos, MY, selaku komisaris PT Ambon Jaya, dan AT, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah. Jurubicara Kejaksaan Tinggi Maluku Wahyu Di Kareba mengatakan penahanan tiga tersangka setelah penyidik kejaksaan negeri Maluku Tengah memenuhi bukti sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus dugaan korupsi dana bos pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020 hingga 2022 merugikan negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Penahanan para tersangka dilakukan selama 20 hari di rutan kelas 2B Masohi. Minggu Senoya dan John Dalhalu melaporkan. Terima kasih telah menonton!